Halo teman-teman Superuser, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install Node.js dengan Volta. Pada video sebelumnya telah dibahas juga install Node.js dengan menggunakan NVM, di mana tool ini dapat melakukan instalasi banyak versi, banyak versi yang berbeda Node.js di atas satu environment atau sistem operasi dan bisa berpindah-pindah versi Node.js karena adanya kebutuhan menjalankan aplikasi Node.js yang berbeda-beda versinya jadi butuh tool seperti itu. Nah tool lain yang bisa digunakan selain NVM adalah Volta. Ini adalah website resminya Volta.sh Sekarang kita langsung saja di instalasi di sini tutorialnya menggunakan Linux Ubuntu 20.04 dan pakai base cell. Jadi ini copy saja instalasinya cukup mudah ini akan download installernya dan menjalankannya. di sini belum ada node terinstall. Ini kita jalankan, ntar. Oke. Sudah selesai. Hanya seperti itu saja cara instalasi Voltanya. Kemudian ini setupnya komplit. Disarankan buka terminal baru. untuk menjalankan Volta atau keluar dari terminal kemudian masuk lagi untuk reload konfigurasi base-nya. Kalau kita ketik sekarang. Sudah terdeteksi tidak? Belum. Coba jalankan kembali base. Ini akan mereload konfigurasi yang ada di base RC. Karena saat instalasi tadi itu menambahkan folder Voltanya. Nah ini Voltanya sudah terinstall. Sekarang untuk instalasi node.js-nya kita jalankan Volta install node. Perintah ini akan menginstall node.js.js versi LTS terbaru yaitu 14.17 saat video ini dibuat. kalau kita cek di website-nya. Nah ini dia. 14.17 untuk versi LTS-nya. Jadi kalau kita jalankan langsung perintahnya Volta install node. node node.js-nya kita coba cek node.js-nya. Kita coba cek node.js-nya. Nah ini sudah terinstall. Nah misalnya mau install versi tertentu berdasarkan nomor versinya. Perintahnya seperti ini. Volta install node add nomor versinya. Ini mau install versi 16 akan menginstall versi 16 terbaru 16.3.0. Saat menjalankan perintah install ini. Selain install, sekalian nge-set sebagai node default. As default. Tadi terpasang versi 14. Sekarang kalau dites lagi, versi 16 yang jalan. Nah kalau dijalankan ulang lagi. misalnya 14. Nah ini tidak akan download ulang. Karena sudah ada. Jadi langsung set default versi node-nya. Jadi cukup Volta install node add nomor versinya. Sekarang kita coba kita bisa nge-set. Misalnya ada beberapa aplikasi atau proyek aplikasi node.js. Tiap-tiap proyek ini memakai node.js versi berbeda. Itu bisa kita set berbeda dan bisa berjalan bersamaan langsung. Oke sekarang misalnya ada proyek nama. Kita buat directory dulu untuk testing. Oke. Masuk ke nama proyeknya. Proyek 1. Kita unit dulu. Oke lalu. Misalnya proyek 1 ini mau diset pakai node.js versi 14. Kita jalankan. Volta pin node add 14. Enter. Nah ini mengubah file package.json. Kalau kita cek file-nya. Nah ini ada Volta node versi 14. Kalau kita jalankan di sini node minv versi 14. Coba kita pindah ke proyek. Folder proyek 2. npm init pin y. Kita mau jalankan pakai node versi 16. Volta pin node add 16. Kita cek lagi. Nah ini pakai versi 16. Jadi kalau kita jalankan di sini node minv versi 16. Proyek 2. Kalau di proyek 1. Versi 14. 15. Jadi seperti itu cara menggunakan Volta untuk instalasi berbagai versi node.js. Dan kita bisa mengeset project-nya, foldernya, menggunakan node.js versi yang dibutuhkan. Sekian tutorial kali ini. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba.